hidangkan kopi kepada pembeli anda untuk mengetahui bahwa warung anda itu terkena santet atau tidak nah jika ingin tahu warung anda itu terkena santet atau tidak silahkan anda bisa simak video ini sampai selesai untuk mengetahuinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmat Allah subhanahuwata'ala Tuhan yang Maha Kuasa salam sejahtera semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin Ya banyak klien yang bingung warungnya ini terkena santet ditutup oleh orang lain atau memang benar-benar sepi tidak ada pengunjung atau peminat nah di kesempatan kali ini saya akan share nih bagaimana cara mendeteksi warung anda ini terkena santet atau tidak ya dimana salah satu caranya itu adalah dengan menghidangkan kopi ya kepada pengunjung Nah untuk cara yang akan saya share ini Insyaallah cukup mudah Anda tidak perlu ritual atau baca keamalan dan juga tidak perlu buka mata batin untuk mengetahui atau mendeteksi warung anda terkena santet atau tidak Nah langsung saja ya berikutin adalah beberapa cara yang bisa anda lakukan ya untuk mengatakan untuk mengetahui bahwa warung anda ini terkena santet atau tidak Nah yang pertama silahkan anda bisa memberi kopi pahit kepada pembeli secara acak ya minimal lima orang Nah jika ada tiga orang saja yang mengatakan kopi tersebut itu manis atau kopi tersebut itu tidak pahit Nah maka bisa jadi memang ada serangan energi negatif atau santet kepada warung usaha makan anda ini lalu yang kedua itu adalah mencoba masakan yang sama tapi diwaktu yang berbeda ya tapi jangan terlalu lama untuk selisihnya misalkan selisih 5 atau 10 menit ya anda mencoba makanan itu lagi apakah ada perubahan rasa atau tidak Nah untuk perubahan rasa ini tidak mesti dan tidak enak ya bisa jadi lebih enak atau perubahan rasa dalam waktu singkat ini tuh bisa jadi pengaruh ya dari serangan energi negatif tadi Hai nah lalu yang ketiga jika ada lalat hijau coba anda semprot ya dengan pengusir serangga nah jika tidak mati atau datang lagi ya bisa jadi itu santet usaha lalu yang keempat tanyakan kepada pembeli anda secara acak apakah pernah melihat warung ini tuh tutup di jam saat anda buka nah pilih lima orang ya secara acak Hai jika tiga orang yang mengatakan iya Nah itu bisa jadi memang usaha anda terkena sandet Hai nah kemudian untuk yang kelima membawa bayi ke warung nah jika terjadi perubahan mood ya Hai secara langsung itu bisa jadi memang ada serangan sandet usaha perubahan mood ini secara langsung ini yaitu secara tiba-tiba bayi itu menangis ya ketika memasuki warung anda atau tiba-tiba tertawa ketika memasuk warung anda ini Hai nah kelima cara itu bisa anda coba ya anda praktekan Hai jika ada minimal tiga yang mengindikasikan santet usaha ya maka 90% usaha warung anda itu memang terkena santet usaha Hai lalu bagaimana untuk solusinya bah Hai ya solusinya banyak Hai ada secara spiritual dan ada pula yang non-spiritual Hai untuk detail solusinya silahkan anda bisa konsultasikan secara langsung ya dengan saya via chat WA atau menghubungi asisten saya dengan Mas Adi monggo silahkan Nah kurang lebihnya seperti itu ya saudaraku semua para pejuang dagang penjelasan saya mengenai cara mudah mengetahui warung makan anda itu terkena santet atau tidak Nah jika ada yang ingin ditanyakan atau anda ingin berkonsultasi anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan Mas Adi tadi untuk nomor kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi video ini ya satu lagi jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda semua Nah terima kasih baca dariku semua saya Bahram Dhani pamit untuk diri Wallahul maafiqillakum amitariq wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah